. Cristiano Ronaldo mempertajam rekor sendiri setelah cetak 2 gol saat Al Nasser menang telat 5-0. . Cristiano Ronaldo mengantarkan Al Nasser meraih kemenangan saat berhadapan dengan Al Adalah. Kini dia memecahkan rekor atas namanya sendiri berkat Bres yang dia cetak. Golnya menembus angka 834. Al Nasser yang dibela Cristiano Ronaldo bertamu ke markas Al Adalah untuk melakoni laga pekan ke-22 kompetisi teratas Liga Arab Saudi. Saudi Professional League SPL. Laga Al Adalah vs Al Nasser yang dilangsungkan di Stadion Prince Abdullah bin Jalawi, Al-Hassad. Pada Rabu, tanggal 5 April tahun 2023, dini hariweb tersebut berakhir dengan kemenangan telat Cristiano Ronaldo DKK. Al Nasser melibas tuan rumah Al Adalah dengan skor 5-0. Ronaldo memborong 2 gol, yakni pada menit ke-40 melalui tendangan penalti dan menit ke-66 lewat sepakan akurat kaki kiri menyambut umpan Anderson Thaliska. Nama terakhir juga sukses menjaringkan 2 gol. Thaliska dua kali menjebol gawang Al Adalah masing-masing pada menit ke-55 dan ke-78. Adapun satu gol Al Nasser lainnya dibukukan oleh gelandang Arab Saudi berusia 21 tahun, Aiman Yahya, pada menit ke-90 plus 8. Bagi Ronaldo, 2 gol kegawang Al Adalah membuat mega bintang asal Portugal itu kini sudah mengoleksi 11 gol dari 9 penampilan bersama Al Nasser di Liga Arab Saudi. Sepasang gol kontra Al Adalah juga membuat CR7 kini menembus catatan 834 gol sepanjang karirnya di sepak bola profesional. Menurut data Federasi Sejarah dan Statistik Sepak Bola Internasional, IFFHS, Ronaldo adalah pesepak bola dengan jumlah gol terbanyak. CR7 memecahkan rekor 832 gol yang sebelumnya ia pegang sendiri. Ke-834 gol Ronaldo tersebut ia cetak dalam 1.158 penampilan di semua kompetisi baik bersama Klopp maupun Timnas Portugal. Kemenangan atas Al Adalah membuat Al Nasser menjaga asa menjuarai Liga Arab Saudi musim ini. Skuad besutan Rudy Garcia itu kini menempati peringkat 2 klasemen Liga Arab Saudi dengan nilai 52. Cristiano Ronaldo DKK hanya berjarak 1 poin dari Al Itihad yang bertengger di puncak klasemen. Pekan selanjutnya, Al Nasser akan kembali melakoni laga tandang kontra Al-Faiha pada Senin, tanggal 10 April tahun 2023. Terima kasih telah menonton!